Oh Tuhan, bakailah hidupku Bagaimana nanti, tetap berdaya bagi Untuk ini, sudah jadi berat Oh Tuhan, bakailah hidupku Selain aku kasih Tuhan Luar biasa saya menikmati dengan Cokro TV ini Saya menikmati sekali dengan cara Anda menginterview Dan saya mengwancara Dan saya senang seperti begini ini Bisa dikembangin terus, saya akan dukung terus Saya bangga punya orang, teman Seperti Anda yang punya hati Dan bekerja untuk kepentingan nasional Selamat buat Cokro TV Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Natal akan segera tiba Kepada rekan-rekan muslim, janganlah lagi ragu Untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen Saya tahu saudara-saudara umat Kristen dengan baik hati menyatakan Tidak apa-apa kok, kami mengerti kalau ada umat Islam yang tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada kami Kami juga tidak akan tersinggung Karena itu adalah keyakinan yang harus dihormati Tapi bukan itu poin saya Bagi saya, kalau ada umat Islam yang tidak mau mengucapkan selamat Natal Karena kebodohan mereka, juga tidak apa-apa Kita toh tidak bisa berharap, semua orang pintar Tapi yang ingin saya katakan adalah Kalau Anda adalah seorang muslim yang menyayangi umat Kristen Jangan pernah sedikitpun ragu untuk mengucapkan selamat Natal Jangan pernah percaya bahwa dalam Islam ada ajaran dungu Bahwa umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal Jangan pernah percaya bahwa majelis ulama Indonesia Pernah mengeluarkan fatwa dungu yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal Itu semua tidak pernah ada MUI Jawa Timur memang pernah mengeluarkan imbauan agar umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal Tapi imbauan itu tak perlulah didengar Karena toh di dalamnya ada catatan Pelarangan selamat Natal itu dikecualikan bagi wakil presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin It was a joke Jadi buat apa didengarkan? Adapun MUI Pusat tidak pernah sekalipun mereka mengeluarkan larangan selamat Natal Pelarangan selamat Natal itu kan datang dari mereka yang berpikiran sempit Dan menyebar di Indonesia sejak tumbuhnya kekuatan kaum radikal Yang dipengaruhi kaum wahabi sejak 20-30 tahun terakhir Di zaman saya kecil sampai remaja dulu Mana pernah ada pengharaman selamat Natal? Isu ini baru menyebar sejak munculnya kaum radikal Yang memperjuangkan syariah dan negara Islam di Indonesia Yang menempatkan umat Kristen sebagai musuh utama Kaum radikal ini menyebarkan kebencian dan kecurigaan terhadap kaum non-Islam Secara masif melalui lembaga pendidikan, masjid, pengajian, dan dakwah-dakwah di seluruh Indonesia Dalam konteks permusuhan itulah mereka menyatakan Umat Islam tidak boleh bersahabat dengan umat Kristen Dengan termasuk di dalamnya umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal Saat umat Kristen sedang berbahagia merayakan hari sucinya Logika mereka sederhana Masa sih kita memberi ucapan selamat kepada orang-orang yang menjadi musuh kita? Mereka memandang orang Kristen sebagai musuh Sebagai kaum yang menyesatkan Karena itu menurut mereka umat Islam harus menjauh dari umat Kristen Untuk meyakinkan umat kaum radikal ini bahkan menyebarkan kebohongan Tentang majelis ulam Indonesia Tentang ulama dan bahkan tentang ajaran Islam sendiri Salah satu kebohongan yang paling sering diulang adalah Majelis ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal Itu bohong besar MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa mengharapkan ucapan selamat Natal Yang pernah dikeluarkan MUI pada 1981 adalah larangan bagi umat Islam untuk mengikuti upacara Natal Yang didalamnya terdapat kegiatan peribadatan umat Kristen Bahkan ketua MUI saat itu Buya Hamka sampai-sampai kemudian harus menulis surat penjelasan Untuk menghindari terjadinya salah paham di kalangan umat Islam Buya Hamka menegaskan bahwa yang dilarang adalah mengikuti kegiatan peribadatan seperti misa, kebaktian, dan sejenisnya Beliau juga menyatakan bahwa bagi seorang Muslim tidak ada halangan untuk hadir dalam perayaan Natal Dalam upacara yang bersifat seremonial bukan ritual Jadi jelas tidak ada fatwa MUI yang menyatakan umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal Tapi kebohongan ini diulang-ulang terus secara konsisten dan berkelanjutan Putra Buya Hamka sendiri Irfan Hamka bahkan merasa harus membantah bahwa ayahnya melarang mengucapkan selamat Natal Menurut Irfan Buya Hamka pernah mengucapkan selamat Natal kepada tetangganya sewaktu tinggal di kebayoran baru Menurut Irfan yang dilarang Buya Hamka adalah mengikuti ibadah Natal Seperti menyanyi di gereja, membakar lilin, atau apapun yang termasuk ibadah pada hari Natal Beberapa hari yang lalu saya juga membaca tweet dari cucu Buya Hamka Naila Fauzia Yang menyatakan bahwa keluarga kakeknya lazim mengantar makanan untuk para tetangga yang merayakan Natal Dan sekalian memberikan ucapan selamat merayakan Natal Jadi tudingan bahwa MUI dan Buya Hamka mengeluarkan larangan selamat Natal adalah kebohongan total Namun tentu itu tidak membuat kaum meradikal berhenti Mereka terus menyebarkan kebohongan bahwa sumber pengharaman ucapan selamat Natal adalah Allah dan Nabi Muhammad melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi Tapi lagi-lagi ya itu bohong besar Al-Quran tidak pernah menyatakan apa-apa soal Natal Demikian pula tidak ada satupun hadis yang bicara soal Natal Paling-paling yang dijadikan rujukan kaum radikal adalah ayat Quran yang berbunyi Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Itu di Al-Ma'idah ayat 2 Sementara hadis yang dijadikan rujukan adalah Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka Itu hadis riwayat Abu Daud Tapi coba deh tengok apa hubungannya ayat dan hadis itu dengan Natal Dalam ayat Al-Ma'idah itu kok Natal dikategorikan sebagai kegiatan berbuat dosa dan pelanggaran Yang gak logis lah Dalam hadis itu kok mengucapkan selamat Natal dianggap sebagai tindakan yang menyerupai suatu kaum Logika dasar saja tidak mereka kuasai Belum cukup dengan kebohongan itu kaum radikal kemudian ngotot bahwa pelarangan Selamat Natal adalah kesepakatan para ulama Ini juga mengarang bebas namanya Saat ini gagasan tentang pengharaman pengucapan Selamat Natal Terutama hanya datang dari para ulama di Arab Saudi Misalnya saja di Saudi ada badan dakwah Al-Haramain Yang mengharapkan ucapan Selamat Natal dengan argumen Bahwa itu adalah bentuk persetujuan dan penerimaan terhadap kepercayaan yang salah Tapi itu kan Saudi negara yang memang kita kenal kolot dan konservatif Tapi kalau kita membaca pandangan-pandangan ulama di negara lain sih Pengharaman itu lazim tidak diterima Doktor Abu Sattar Fatullah Said Seorang profesor bidang tafsir dan ulumul Quran di Universitas Al-Azhar Mesir Menyatakan bahwa selamat tidak mengandung hal-hal yang bertentangan Dengan prinsip-prinsip dasar keyakinan umat Islam Mengucapkan Selamat Natal bukan saja tidak diharamkan Tapi justru diperintahkan bagi umat Islam Majelis Fatwa dan Riset Eropa juga mengeluarkan fatwa Yang membolehkan pengucapan Selamat Natal kepada umat Kristen Yang merayakannya seraya menegaskan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkannya Doktor Mustafa Ahmad Zorko salah seorang ahli fikih abad 20 asal Suriah Menyatakan bahwa tidak ada dalil yang melarang seorang Muslim Mengucapkan selamat atau penghargaan kepada orang non-Muslim yang berbeda keyakinan Jadi jelasnya pengharaman ucapan Selamat Natal itu bukan datang dari Allah Bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari MUI Pusat, bukan dari Buya Hamka Dan bukan dari ulama-ulama yang berpikiran terbuka Pengharaman Selamat Natal adalah kebohongan yang terus diulang Ayo kita stop percaya pada ajaran dungu semacam ini Ayo kita gunakan akal sehat Karena dengan akal sehat dunia akan selamat Terima kasih telah menonton